di sini adalah makam dari Siti Fatimah binti Maimun ini adalah merupakan makam Islam yang unik dan paling tua di Pulau Jawa ada pun siapa saja nanti yang dimakamkan di sini nanti bisa anda ikuti selamat menikmati ini adalah berintu masuk ke makam Siti Fatimah Bunti Maimun beliau adalah di sini adalah makam yang unik yang berada di desa Leran kecamatan Mayar Kabupaten untuk mencapai ke makam dari Siti Fatimah kita harus melewati jalan setapa yang tentunya di sebelah karang kiri banyak sekali makam makam kuno yang nanti bisa anda lihat bersama selamat menikmati ini di sini terdapat makam R Ahmad beliau ini entah siapa yang jelas disini makam panjang ini makam panjang di sebelah kanan dan di sebelah kiri saya ini terdapat lagi makam R R ini mungkin Radin Said atau Rahmat Said makamnya juga panjang sekitar enam meter juga ada ini makamnya sangat panjang ini seperti yang anda lihat di sebelah kanan dan kiri saya ini terdapat katolisen kuno yang terlihat sekali bahwa batu nisani terbuat dari batu karang batuan resit untuk tempatnya makam ini komplek makam ini sangat luas teman-teman sangat luas sekali dan disini juga terdapat pohon yang sangat lebat kemungkinan ini juga pohon puno tertulis diatas mintalah pada Allah jadi kalau kita berjiarah ke salah satu makam hendaknya kita meminta kepada Allah bukan meminta kepada yang dimakamkan disini di sebelah sana aku ada terdapat makam yang namanya makam panjang ini papan papan tulisan untuk menunjukkan ke arah dari makam panjang makam panjang nanti kita kesana ini juga terdapat makam panjang untuk bisa masuk ke makam dari Siti Fatimah binti maimun kita harus menunduk menunduk menundukkan bagian karena memang pintunya sangat kecil semang 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati para teman-teman dari channel saya di dalam sini terdapat lima makam itu semuanya makam putri atau wanita seperti yang anda lihat di sebelah paling ujung sana adalah makam dari putri kamboja di sebelahnya ada putri kucing dan ini ada putri keling ada pun yang tertutup oleh kain hijau ini adalah beliau makam Siti Fatimah Binti Maimun sedangkan di sana adalah makam putri Sarumi teman-teman makam ini adalah makam yang tertua di pulau Jawa ini sejarah Islam yang pertama sebelum jamannya para wali Songo ada di tanah Jawa sosok dari Siti Fatimah ini sudah ada di pulau Tanah Jawa sampai beliau meninggal dan dimakamkan di sini di desa Leran kecamatan Manyar Kabupaten Resik untuk keluar dari makam kita diharuskan berjalan mundur jadi tidak boleh membelakami makam utama kita harus berjalan mundur dan mengungkut sampai ke depan pintu makam teman-teman terima kasih men discipline selamat menikmati sekarang monggo kita segera untuk menuju ke makam panjang yang letaknya berada di sebelah kiri dari makam Sidi Fatimah monggo selamat menikmati monggo sekarang kita masuk ke makam panjang di sini terdapat makam panjang yang jumlahnya ada tiga diantaranya ada makam Syed Karim dan Syed Zafar yang tengah dan yang sebelah ini Syed Sharif dan ini memang agak aneh makamnya sangat panjang entah ini makam siapa tapi yang jelas makam ini tertata rapi dan dibuat dari batu batu yang batu kuno sedangkan yang disebelah sana yang disebelah timur di sebelah timur sana itu nampak di sebelah timur ada tiga makam yang dua makam ada di dalam dan yang satu lagi makam ini miring yang berada di luar tonggol kita coba ke sana lihat makam yang berada di sana selamat menikmati ada pun komplek makam ini terletak ada di dataran jadi bukan di tempat dataran tinggi bukan tapi di suatu dataran yang sangat luas ini salah satu makam panjang yang berada di luar dan letaknya sendiri ini adalah makam dari Syed Jamaluddin ini Syed Jamaluddin sedangkan yang aduah ini berada di dalam selamat menikmati yang dimakamkan disini tertera pada tulisan yaitu Syed Jalaluddin disini Syed Jalaluddin ada pun panjangnya makam seperti ada yang disebelah barat sana tadi untuk yang sebelah kiri ini adalah Syed Jamal selamat menikmati semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk mengingat kematian jadi teman-teman ingat bahwa kita jiarah kemakam bukan kita meminta kepada yang dimakamkan tapi kita mengingat bahwa kita semuanya pun akan meninggalkan dunia terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih